Nah, di video ini kita akan bahas game Roblox lagi nih guys. Tapi kemarin saya juga baru nemuin satu game yang seru juga guys. Di game itu kita bisa dandanin karakter dan membangun rumah sesuai yang kita mau. Judul gamenya adalah Life Makeover. Di game ini kita bisa merancang dan mendesain tampilan fashion dan makeup karakter kita dengan sangat bebas sesuka kita. Wah, pilihannya hampir nggak terbatas guys. Kita bebas menentukan bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, sesuai dengan yang kita inginkan. Selain itu kita juga bebas menentukan dan memilih pakaian-pakaian unik yang bisa dipakaikan ke karakter kita guys. Tuh, lihat ya ini gambarnya udah Ultra HD nih guys. Ultra High Definition, detail grafisnya keren parah. Jadi kita bisa membuat karakter virtual sesuai dengan kemauan kita. Kita bisa bebas berekspresi juga dengan ribuan pakaian yang ada di dalam game ini. Tuh, lihat ya guys karakter pilihan kita. Wih, jadi cakep. Bener guys. Selain kita bisa mengatur dan menyesuaikan penampilan sesuka kita, kita juga bisa membangun dan menghias rumah kita sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Jadi kalau kalian punya konsep rumah impian menurut kalian, nah bisa kalian wujudkan di game ini guys. Segala macem yang ada di rumah juga bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita mau guys. Jadi bebas banget ya kalian mau dekorasi kayak gimana juga ya. Pilihannya banyak banget. Dari furniture, pajangan, lukisan, dan banyak lagi. Hampir semuanya bisa kalian tentukan sendiri. Nah biar gak kesepian, di dalam game ini kalian juga bisa memiliki hewan peliharaan atau pet guys. Nah nanti kalau rumah kalian udah jadi dan udah keren, kalian bisa undang temen-temen kalian bisa kalian ajak semua untuk datang ke rumah dan kalian pesta bersama. Seru banget kan bisa main sama temen-temen kalian juga nih guys. Jadi sekarang langsung daftarin diri kalian guys untuk ikut game test di website Live Makeover. Rasakan pengalaman hidup di dunia virtual dengan sangat unik dan menarik. Sampai jumpa di Live Makeover. Sebelum memulai videonya, saya mau ngingetin lagi kalau segala hal yang berhubungan dengan backrooms ini belum tentu nyata ya guys. Walaupun ada beberapa yang terinspirasi dari kejadian nyata. Untuk misteri Roblox nanti juga akan saya bahas setelah video ini. Oke kita lanjut pembahasannya ya guys. Jangan lupa kalian tonton sampai habis. Entity 31 Sliders kelas 4 Sliders adalah makhluk berbahaya yang biasanya tinggal di dalam tembok. Jadi dia bisa hidup di dalam pori-pori tembok gitu guys. Semacam bisa tembus tembok tapi dia ini bukan hantu. Biasanya yang muncul hanyalah mulut yang mengangal lebar besar di tembok. Jika ada korbannya mendekat, maka tangannya akan keluar, tangannya si Sliders ini akan keluar untuk menangkap si korban. Dan langsung dia tangkep dimasukin ke dalam mulutnya untuk dimakan. Sliders ini banyak ditemukan di level 1, 2, dan 3 dari backroom. Walaupun jumlahnya dia gak banyak-banyak amat. Menurut kabar, Sliders juga bisa membawa korbannya ke level lain dari backroom secara random. MEG menyarankan untuk menjauh dari Sliders yang ada di tembok. Karena walaupun terlihat diam dan terlihat tidak berbahaya, tapi nyatanya Sliders ini cukup berbahaya juga guys untuk didekati. Entity 32, No Data Datanya masih disembunyikan oleh MEG. Biasanya Entity yang dirahasiakan seperti ini, yang No Data-No Data gini tuh bisa menjadi senjata, bisa menguntungkan MEG. Makanya dirahasiakan. Entity 33, Counter Entities, kelas 2 Entity 33 ini wujudnya seperti manusia, tapi sebenarnya mereka bukanlah manusia. Lebih tepat disebut Cyborg atau Robot. Kalau kalian tahu Cyborg Terminator itu di film Terminator, yaitu sebuah robot yang menyerupai manusia, nah kira-kira itulah deskripsi yang cocok untuk Entity 33 ini guys. Tubuhnya terbentuk dari logam cair yang bisa dibentuk sedemikian rupa, dan otaknya adalah komputer super canggih. Mereka biasanya berpakaian lengkap peralatan tempur militer dengan persenjataan yang canggih dan sangat modern. Mereka tidak peduli tentang kehadiran manusia di backrooms, justru mereka ini mencari Entity untuk dimusnahkan. Makanya namanya Counter Entities. Mereka biasanya berkelompok sekitar 5-10 unit, dan pergerakan mereka seperti unit militer yang sudah sangat terlatih. Menurut MEG, Counter Entities adalah Cyborg buatan manusia yang sudah lama tinggal di dalam backrooms. Cuma MEG masih belum menemukan siapa manusia yang membuatnya. Jadi ternyata memang ada manusia yang berhasil menggunakan kekuatan di dalam backrooms, dan memanfaatkannya untuk menumpas Entities di dalam backrooms. Entity 34, The Orbs, kelas 2. Entity 34 wujudnya adalah lebah besar bulat, seperti gumpalan bola bulu. Biasanya mereka berkeliaran berdampingan antara 5-6 lebah. Keliatannya emang lucu dan imut gendut gitu ya, kayak boneka. Dan mereka juga kelihatan tidak berbahaya. Tapi jika mereka merasa terancam, mereka akan mengeluarkan sengat tajam dari bawah tubuh mereka, semacam duri gitu. Sengatan itu mengandung racun yang bernama Honey Taksin. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, racun itu akan mengakibatkan organ dalam tubuh menjadi mencair. Dan nantinya akan berubah menjadi belat Honey atau madu darah. Nah itulah baru dia akan menghisap belat Honey itu dari tubuh korbannya. Entity 35, Void Beings, kelas 2. Void Beings adalah sekumpulan makhluk yang berwujud seperti manusia, tapi tubuhnya hitam seperti bayangan. Makhluk ini juga tidak memiliki wajah. Dia memakai jubah hitam panjang yang nampaknya udah rusak dan bolong-bolong. Sesuai namanya ya, Void Beings, makhluk Void. Makhluk ini hanya ada di level 70884175493152 atau disebut juga level The Void. Void level ini mirip seperti lubang hitam atau luar angkasa, tidak ada daratan untuk dipijak. Yang ada hanyalah hamparan angkasa luas yang gelap. Void Beings dikabarkan mampu terbang lebih kecepatan cahaya, jadi dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Walaupun tampilannya cukup menyeramkan, tapi sebenarnya Void Beings ini bisa dibilang cukup netral. Mereka hanya akan menyerang jika diserang duluan. Void Beings biasanya akan mengincar otak dari para korbannya. Diduga dia mengambil otak dari korbannya untuk menambah pengetahuan dan kecerdasan mereka. Jadi diserap gitu ilmu-ilmu di dalam otak, ilmu pengetahuan. Entity 36, Miss Clicks, kelas 2. Miss Clicks merupakan makhluk aneh yang berwujud perangkat mouse dari sebuah komputer. Kalian tahu lah ya, kayak gini nih, kayak digambar. Bedanya dengan mouse komputer biasa, si Miss Clicks ini biasanya memiliki 4 tombol di atasnya. Kalau mouse normal kan biasanya hanya 2 ya guys, klik kanan dan klik kiri. Nah anehnya jika kita salah menekan antara 2 tombol di tengah itu, si Miss Clicks ini akan meledak seperti granat guys. Walaupun ledakannya tidak terlalu besar, tapi cukup berbahaya untuk tubuh manusia. Setelah meledak, Miss Clicks akan beregenerasi dan menjadi utuh kembali. Miss Clicks ini kebiasaannya adalah berpindah-pindah tempat dan suka menyamar jadi mouse perangkat PC. Makanya si Miss Clicks banyak ditemukan di level-level yang memiliki banyak perangkat komputer seperti level perkantoran. Entity 37 The Producer, kelas 7 Bisa dibilang The Producer adalah perancang dari backrooms. Wujud aslinya tidak ada yang tahu seperti apa yang jelas mereka senang sekali menirukan wujud manusia dengan gaya seperti boss atau businessman. Mereka ini bisa dibilang juga semacam makhluk gaib guys. Jadi walaupun berwujud, mereka ini tidak bisa disentuh sama sekali. Apalagi dilukai. Menurut backrooms, ada 5 produser yang sudah diketahui. Dia adalah Produser A, Produser T, Produser Y, Produser G, dan Produser S. Masing-masing produser mengurus hal yang berbeda di backrooms. Mereka juga memiliki kemampuan dan keunikan yang berbeda-beda dengan produser lainnya. Banyak yang menyangka kalau Entity 37 hanyalah karangan MEG aja. Untuk menutupi siapa sebenarnya yang menciptakan backrooms. Supaya orang-orang tuh gak lagi mencari tahu tentang siapa pencipta backrooms dan kenapa diciptakan backrooms ini. Kalau kalian penasaran dengan siapa pencipta backrooms sebenarnya dan kenapa backrooms diciptakan, kapan-kapan akan saya bahas guys. Tulis di kolom komentar ya kalau kalian setuju itu dibahas. Entity 38, Ice, Class Infinite. Class Infinite ini gak bisa melukai fisik manusia guys. Dia hanya menyerang mental dan pikiran manusia aja. Jenis Entity 38 hanya bisa ditemukan di dalam pikiran seseorang ketika di dalam backrooms. Biasanya Entity 38 atau Ice ini muncul di pikiran orang yang sudah tidak kuat mental. Tentunya hanya terjadi di dalam backrooms. Jadi timbul semacam halusinasi atau pikiran trauma yang membuatnya melihat hal-hal tidak nyata. Kayak halu gitu guys. Nah Entity 38 itu hadir dengan wujud bola mata dengan berbagai ukuran dari yang kecil sampai yang besar. Nuansa di sekeliling juga berubah menjadi warna ungu. Itulah ciri-ciri kalau Entity 38 muncul di dalam pikiran seseorang. Entity 38 sangat berbahaya untuk pikiran manusia karena biasanya jika udah terserang Entity 38, pikiran manusia itu tidak bisa istirahat dan menjadi selalu ketakutan. Entity 39, No Data Entity 40, Corosive Soap, kelas Infinite Corosive Soap bisa dibilang adalah monster busa atau cairan busa hidup. Biasanya mereka mengambang di air-air yang ada di backrooms. Ukurannya pun beragam dari yang skala kecil hingga skala besar. Nah kalau kalian melihat ada sabun di air di dalam backrooms, jangan sampai kepikiran buat mandi sabun guys. Karena jika menyentuh si Corosive Soap ini, pikiran kita lama-kelamaan akan diserap oleh monster sabun itu. Lalu lama-kelamaan kita tidak bisa merasakan apapun di tubuh kita. Seluruh panca indera kita seolah tidak lagi terhubung ke otak. Jadi kita tidak bisa merasakan apapun guys, sama sekali. Itu terjadi jika kita menyentuh si sabun itu. Tapi kalau kita mencelupkan kepala kita ke dalam si sabun, itu efeknya akan jauh lebih parah guys. Kita bisa kehilangan kesadaran kita di dalam situ. Entity 41, No Data Entity 42, The Mold, kelas 4. The Mold ini adalah semacam cairan berwarna hijau dan biru. Cairan ini biasanya membanjiri beberapa ruangan di backrooms. Level yang sudah sepenuhnya dibanjiri oleh The Mold biasanya menjadi pintu untuk masuk level Mold. Level Mold adalah sebuah level yang di dalamnya hanya ada cairan The Mold. Apapun yang terjadi jangan pernah menyentuh Mold ini guys, walau sedikit pun. Karena jika terkena sedikit aja, tubuh manusia akan langsung terinfeksi. Walaupun efeknya lambat, tapi lama-kelamaan efeknya sangat-sangat berbahaya untuk tubuh. Bisa dibilang kita akan kehilangan bentuk asli tubuh kita perlahan-lahan. Lama-kelamaan tubuh kita menjadi tidak berbentuk, ya jadi seperti monster slime gitu. Walaupun dalam 24 jam, tubuh kita akan kembali ke bentuk tubuh manusia. Tapi tetap saja efeknya tidak akan kembali sempurna. Kita akan kehilangan beberapa bagian dari tubuh kita. Entity 43, Entity 44, Entity 45, No Data Entity 46, The Living Room, Kelas 5. Entity yang satu ini wujudnya adalah seperti ruangan keluarga dengan desain tahun 80-an. Ruangan keluarga bergaya jadul gitu guys. Nah, tapi sebenarnya dia ini bukanlah ruangan biasa guys. Dia adalah monster yang berwujud sebagai ruangan. Dia menyamar sebagai ruangan. Biasanya dia memancing mangsanya untuk masuk ke dalam ruangan dengan membunyikan telepon yang ada di ruangan. Nanti ditelepon seolah-olah akan ada tim yang mau membantu orang itu karena dia panik kan masuk ke dalam backrooms. Dan orang itu nanti disuruh mengikuti petunjuk dari si penelepon. Petunjuk yang biasanya disuruh adalah mengunci semua pintu living room dari dalam. Dan jika sampai itu dilakukan, orang itu dijamin tidak akan bisa keluar lagi dari dalam living room untuk selama-lamanya. Pelan-pelan orang itu akan dilahap oleh si living room hingga tanpa sisa. Entity 47, Anti-Dooler, kelas 6. Entity 47 ini juga salah satu entity yang sangat berbahaya. Dia akan mengejar siapapun yang dia lihat. Dan dia mampu berlari dengan sangat-sangat cepat. Tubuhnya mirip seperti seekor anjing yang besar. Tubuhnya berwarna hitam dan sangat keras kulitnya kayak aspal. Ciri-ciri kalau si Anti-Dooler itu mendekat adalah akan ada suara seperti angin ribut yang menderu kencang. Itu adalah suara nafas dari Entity 47 ini. Kenapa dinamakan Anti-Dooler? Karena waktu itu pernah ada saksi yang melihat kalau si Anti-Dooler ini sedang ngejar-ngejar Dooler untuk menghabisi Dooler. Jadi biasanya dia ada di level yang ada Entity Doolernya guys. Walaupun penampakannya memang sangat-sangat langka. Entity 48, Smiling Haunters, kelas 5. Smiling Haunters ini menurut penelitian MEG, jadi dia merupakan orang-orang yang sudah menjadi korban dari Smilers. Kalian tahu ya, Smilers, Entity Smilers. Mereka menjadi semacam zombie dan berubah bentuk tubuhnya menjadi mengerikan seperti ilustrasi di gambar. Smiling Haunter ini biasanya mengikuti di sekitar Smilers berada. Biasanya mereka ada di belakang-belakangnya. Dan mereka kadang mengejar orang-orang yang ada di dekat si Smilers. Jika tertangkap oleh Entity 48 ini, orang tersebut akan langsung mengalami kelumpuhan. Seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dia cuma bisa melihat tubuhnya yang pelan-pelan dan berubah juga menjadi Smiling Haunter. Entity 49, Wormlings, kelas 2. Wormlings merupakan Entity yang berwujud cacing-cacing kecil atau mirip juga dengan belatung. Biasanya mereka muncul dari tubuh bangkai Entity lain. Walaupun kecil begini, gigitan mereka cukup berbahaya bagi manusia, guys. Gigitannya bisa membuat kita hilang ingatan. Kalau digigit di kaki, kita akan kehilangan ingatan tentang siapa teman atau sahabat yang kita kenal. Kalau digigit di perut, kita akan kehilangan ingatan tentang saudara dan keluarga terdekat kita. Kalau digigit di dada, kita akan kehilangan ingatan tentang cinta dan orang-orang yang kita kasihi. Kalau digigit di tangan, kalian akan kehilangan semua ingatan tentang pendidikan dan pekerjaan kita. Kalau digigit di kepala, kita akan kehilangan ingatan tentang siapa diri kita, Siapa nama kita ya jadi kalian tidak bisa menjadi diri kalian lagi Entity 50 The Infinity Beast Entity 50 wujudnya seperti manusia dengan kepala kambing Dia hanya muncul di level 50 dari backrooms Dia akan muncul untuk menantang siapapun yang masuk ke dalam level 50 Orang itu nantinya harus melawan dengan tangan kosong Karena dia tidak mempan dengan senjata apapun si Infinity Beast ini Dan Infinity Beast ini akan mengkopi kemampuan lawannya sehingga pertarungannya menjadi sangat imbang Meskipun begitu sebenarnya dia hanya mempermainkan mental lawannya aja guys Karena Infinity Beast ini tidak terlihat luka sama sekali Walaupun sudah diajar seperti apapun Sudah digebugin diapain gak keliatan terluka Jadi kalau lawannya pantang menyerah Maka dia akan membiarkan lawannya untuk masuk ke level 50 Tapi kalau lawannya udah nyerah duluan Maka dia akan menghabisi lawannya Karena dia merasa lawannya itu tidak pantas untuk berada di level 50 Oke guys kira-kira itulah beberapa penjelasan dari Entity yang ada di backrooms Masih banyak banget guys entitasnya Jadi gimana nih? Kita lanjutin lagi gak nih? Kalau banyak yang suka ya kita lanjutin lagi nanti di video lainnya ya Karena emang lumayan susah nyari datanya guys Jangan lupa like dan share video ini ke semua orang ya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax